Intro Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game One Punch Man The Strongest lagi Oke, nah jadi kali ini teman-teman pada episode kali ini Aku akan membahas tentang hero yang nanti bakal keluar Dan sekarang ini belum ada, itu adalah Metal Knight teman-teman Karena dari kalian ada yang komentar, bentar ku cari dulu Kalau gak salah ini komentar, ah ini dia Dari Punten Selur Bang, tas yang lawan Meteor kan ada Metal Knight Bang, review bang skillnya Oke, disini kita bakal coba review dulu Metal Knight ya Ini kita kecilin Nah ini ya, komennya dari Punten Selur teman-teman ya Thank you banget buat yang udah komen Dan nanti ini sebagai info doang teman-teman Nanti kalau misalkan kalian pengen hero-hero apa gitu yang belum keluar Atau yang nanti mau keluar Untuk dibahas, kalian boleh tulis di kolom komentar Contohnya masih banyak kan Metal Bat belum Garo belum Silver Fang atau Bang belum ya Itu kan banyak tuh yang belum keluar Kalian boleh tulis di kolom komentar aja Nanti bakal ku bahas untuk next videonya teman-teman Oke, nah jadi kali ini kita bakal review yang namanya Metal Knight duluan Oke, pertama-tama kita akan pergi dulu Karena Metal Knight ini ada di story Nanti ku bakal bahas lebih detailnya lagi ya teman-teman ya Tapi awal-awal kita lihat skill biasanya dulu Yaitu ultimate, pasif dan juga serangan pertama dulu Kita replay bab 11, krisis meteorit Nah, ini yang waktu episode Si Garo, eh Garo lagi Si Metal Knight sama Genos Ketemu meteor yang gede gitu yang mau jatuhin ke bumi ya teman-teman ya Nah, kita baca aja coba Peringatan laporan bencana mendekat kelas Dragon Nah, silahkan semua orang ke penjauh Jatuhnya meteor di masih 21 menit Nah, kota Z ke arahnya ke kota Z nih Ke tempat tinggal si Saitoma teman-teman Nah, silahkan segera pergi menjauh mungkin dari bahaya ini Oke, si Genos Kali ini banyak sekali orang yang menyerah Tidak hanya kota Z bisa dimusnahkan Kota di sekitar juga mungkin bisa dimusnahkan Sekarang sudah telat untuk berlindung Aku akan melepaskan seluruh energi incineration cannon menghadang meteorit Incineration cannon ini Skillnya si Genos ya ultimator teman-teman ya Nah, kita masuk Dan, oke disini masih ada Genos doang sendirian Guru juga tinggal di kota ini Aku tidak bisa kabur sendiri Dan muncullah si Bovoy teman-teman ya Ini bagi kalian yang ini sekedar info ya Bagi kalian yang bingung kenapa namanya Bovoy Disini bakal aku jelasin Bovoy, kita buka dulu Nah, ini dia Ini Wikipedianya si One Punch Man ya Dokter Bovoy Bovoy ini dokternya yang ngendaliin si Metal Knight ini teman-teman Kalau kalian tahu Metal Knight ini adalah sebuah robot ya Ini adalah robot yang dikendalikan Oktel Oktel Oleh dokter Bovoy Kalian lihat dokter Bovoy Bovoy Hakase Nah, also known as Juga diketahui dengan Nama hero nya Metal Knight Kelas S Dan rank 6 Oke, tapi kita gak bahas yang disininya Kita bakal bahas yang di gamenya Biar gak ribet ya Kamu Bovoy Kamu orang baru Genos Kamu datang menghadang meteorit Benar Bovoy, bantu aku Aku menolak Wih, gak mau bantu dia kurang asem Mengapa? Aku datang untuk mengetes senjata baru Malah ngetes senjata baru Bovoy, Bovoy Menghadang meteorit adalah kebetulan Kamu masih berbicara penelitian Meteorit akan segera jatuh Kamu juga dalam bahaya Aku tidak akan dalam bahaya Apa? Bisa juga dibilang robot Yang kukontrol dari jarak jauh Kan bener teman-teman Dia ini adalah robot yang dikendalikan dari jarak jauh Sayang sekali aku tidak bisa bermain-main seperti itu Selain itu aku bukan Bovoy Aku Metal Knight Oh, dia mau disebut Metal Knight Kan nama hero nya Panggil hero Jangan nama asli Masuk akal memanggil hero Tidak ada waktu lagi Kita bakal mulai dengan skillnya si Bovoy Atau Metal Knight ya Kita bertambah lihat skill satunya dulu Micro Missile Terhadap target solo Membuat 120% attack power Plus 10 Terus damage Dan juga ada 100% kemungkinan Membuat target burn 2 ronde Nah ini bagus teman-teman Kenapa? Dia serangan biasanya tuh Udah ada efek burn Dimana kalau si Genos kan Ultimate nya doang Yang ada efek burn Tapi serangan biasanya gak ada Biasa doang Kan Machine Gun Blow nya tuh gak ada burn nya Tapi kalau sedangkan si Bovoy ini Dia mempunyai efek burn 2 ronde 50% attack dari DOT Nah kita lanjut ke ultimate nya Missile Launch Keseluruh musuh 5 combo Membuat 100% attack damage Ada 50% kemungkinan Membuat target terluka Nah ada efek terlukanya teman-teman ya 2 ronde saat diserang Menambah 50% damage tambahan Dari attack power Dan ada 100% kemungkinan Membuat target utama burn ya Tapi kalian perhatikan nih Ini bukan semua targetnya Kan diserangkan area Nah bukan semuanya Kena efek burn Tapi yang kita klik doang Nah yang kita pencet teman-teman ya Kan kalau kita pilih area itu Kita pencet salah satu Nah yang di pencet itu Bakal kena efek burn Nah gitu Nah terus kalau misalkan 50% kemungkinan target ini Kayaknya termasuk buat semuanya Nah selanjutnya kita bakal baca pasifnya Ini dia Setiap musuh yang terluka Membuat pihak sendiri Baca nih Pihak sendiri Bukan dia doang Tapi pihak satu timnya Menambah 10% attack power Maksimal 3 tingkat Berarti Kan kalian baca nih Setiap musuh terluka Terus ada bawahnya tulisan Maksimal 3 tingkat Yang berarti teman-teman Maksimal 3 musuh yang terluka Bakal nambah 10% attack power Dari teman satu timnya si Bopoi Membuat musuh yang burn Itu dapat efek weak Teman-teman ya Yang kebakar gitu lah Efek weak ya Ini cocok banget nih Untuk hero-hero Hero-hero yang punya efek burn Bagus nih pasifnya si Bopoi ini Satu ronde attack Minus 10% Permanent menambah 20% Eh 20 HP sendiri Nah itu dia teman-teman Disini kita coba lihat Aku nyalain dulu Animasinya Kita coba buat ultimate-nya ya Kita lihat ultimate-nya teman-teman Missile Launch Nah itu Kalau misalkan baca Harusnya area ya Orang ini punya banyak sekali Senjata pengancur Butuh dilindungi Tingkat ancaman seperti ini Tidak bisa Harus menggunakan seluruh kekuatan Incineration dari Kainan Oh si Janos ini mau ngelindungi orang-orang nih Cuma si Bopoi gak mau Dia mau ngetes senjata doang teman-teman Yaudah kita serang pake Si Kainan ini Woi Lama bener Serang biasa Ditonjok-tonjok Woi Langsung koit semua teman-teman Dan oke Itu dia ya Lanjutannya ada di bab 12 Tapi kita gak bakal fokus kesitu Nah selanjutnya teman-teman Disini aku punya gambar Tampilan daripada si Metal Knight Atau Bovo ya Ini seperti biasa teman-teman Ini kalau yang digambar ini Udah banyak Rada banyak ya Yang udah keluar teman-teman ya Nah disini itu Kita lihat dulu deh Aku lihat gambar sampingnya deh Kalau dari sini kayaknya susah ngejelasinnya ya Tapi disini udah ada banyak Ada Zombie Ada Silver Fang Ada Garo Flashy Flash Goketsu Ada Metal Bat disini ya Yang ini ada Glory Blast Dan juga ada Vaxin Man Nah ya kalian juga boleh teman-teman Tulis di kolom komentar Sekali lagi aku ingetin ya Untuk next Siapa yang pengen kalian bahas Nah gitu ya Biar kita sama-sama enak Sama-sama ngebahas teman-teman Untuk hero Apa yang bakal keluar nanti Menurut info dari adminnya Nanti nextnya itu King Nah terserah Kalian tulis aja di kolom komentar Nanti kalau pada mau bahas King Kalian tulis King Kalau pada mau bahas Metal Knight Eh Metal Knight Muda Kalau mau Metal Bat Garo Silver Fang Flashy Flash Goketsu gitu-gitu Zombie Man Kan-kan boleh tulis di kolom komentar aja Oke kita coba next Nah ini kan lebih enak nih ya Teman-teman Nah kalian perhatikan ini Basic statnya dulu Nah basic stat daripada si Metal Knight Ini kita buat perbandingan dulu Kita aku pergi ke ini Kita coba ambil siapa yang perbandingan Hero SSR juga Mungkin kita bakal perbandingkan sama Atomic Samurai ya Kita coba perbandingkan sama Atomic Samurai ya Mana Atomic Nah ini dia Kita coba perbandingkan infonya Teman-teman oke Kita balik lagi ke si ini Metal Knight Nah metal Knight Kalian lihat Ini semua basic-basic ya teman-teman Nah kita lihat ya disini ya Nah perbandingan kalian kelihatan kan Nah disini attacknya teman-teman Kalau dibandingkan dengan si Atomic Attack Atomic 392 Ini basicnya loh Basic biasanya yang belum ditambah Equipment apa-apa Belum ditambah item apa-apa Kan Basicnya 392 Kalau si Metal Knight 422 Lebih tinggi S230 Wow Lumayan 30 loh Terus Defense 107 Lebih gede 199 Kalau si Atomic Terus Kalau misalkan speednya 100 Atomic 98 Oke beda tipis Beda 2 doang ya Terus HPnya 2351 Yang ini 2531 Sama Untuk darahnya sama ya Sisanya Damage scriptnya 100% Terus sisanya 0-0-0 ini Karena tidak ada apa-apa ya Karena belum ada tambahan item Apapun teman-teman ya Nah itu dia Dan selanjutnya kita coba lihat Aku bentar Aku cek dulu Ada gambar teman-teman Yang membuat Bebuktikan Kalau misalkan Nah ini dia Nah ini dia teman-teman Si Metal Knight itu bertipe Kalau kalian bisa cek disini Ini banyak ya Nanti aku bisa bahas Setiap episode Nah ini teman-teman Di samping kanan ini Dia itu tipe tag Pastinya Karena dia robot-robotan Plus hero Nah Jadi udah Ketebak sih sebenarnya ya Dia itu tag Dan juga hero Teman-teman Ini aku gambar Dapet dari grup facebooknya Si One Punch Man ya Nah itu dia teman-temannya Jadi dia tag SSR ya Kalau kalian perhatikan SSR itu SSR lagi Iya bener-bener SSR itu tipe tag Itu jarang ya Kalian lihat Tung Mana SSR tipe tag Gak ada kan Gak ada sama sekali Atomic tipe super Atau Eh glory bus Tipe super Atau esper Yang ini Martial Yang ini Super 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 Combat Super Nah super Banyak banget ya Combat Martial Combat Super Nah gila Yang super banyak banget Teman-teman Terus ada lagi Dua-dua SSR di atas Dipsida Oh iya Ada child emperor Padahal aku udah pake Tapi aku lupa Jadi ada dua Nanti kalau sama Metal Knight ya Yang tipe Tag Nah gitu Tapi dikit juga ya Dibandingkan yang lainnya Apalagi sih Tipe combat Spernya Atau super ya Gila Gila Nah kalau yang ini Martial dan juga ini Combat teman-teman Oke kayaknya Udahan kita bahasnya Segitu aja dulu ya Teman-teman ya Untuk pembahasan Metal Knight Dan sekali lagi teman-teman Bagi kalian yang punya saran Untuk next Untuk hero yang pengen Kalian bahas itu siapa Kalian boleh tulis aja Di kolom komentar di bawah Nanti biar bisa Aku bahas untuk next videonya Oke kalau gitu Terima kasih buat yang udah menonton Bagi kalian yang suka dengan video ini Kalian boleh klik tombol like Dan bagi kalian yang belum klik Tombol subscribe Kalian boleh klik tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng kalian Oke teman-teman Terima kasih buat yang udah menonton I'm gonna see you In the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax